Pilot merupakan nahkodanya pesawat Pekerjaan pilot tentu sangat berat karena menyangkut nyawa banyak orang Pilot akan membawa para penumbang di dalam pesawat agar bisa mendapatkan penerbangan yang aman sekaligus nyaman sampai ke tempat tujuan Para penumbang memang tak pernah melihat wajah pilot dan bahkan tak mengenali mereka Namun mereka adalah orang yang sangat berjasa Meski selalu berada di kemudi pesawat, ternyata pilot memiliki beberapa pemikiran yang selama ini ingin mereka ungkapkan Nah berikut ulasannya, simak videonya sampai habis Beberapa di antara kalian mungkin menganggap, turbulensi atau pesawat bergetara adalah hal yang tak wajar Kita sering menganggap penerbangan tersebut tidak aman atau bahkan pilotnya kurang terlatih Padahal, turbulensi merupakan hal yang sangat normal dan bukanlah kesalahan siapapun Memang keadaan cuacanya yang seperti itu Terutama bagi kamu yang memiliki connecting flight Supaya tidak terburu-buru dan menghindari selisih waktu seperti misalnya adalah hambatan, delay dan lainnya Berikan jadwal setidaknya 2 jam untuk penerbangan berikutnya Wah siapa sangka Tepat waktu untuk keberangkatan pesawat itu adalah 14 menit Setelah para penembang berada di dalam pesawat sepenuhnya Jadi jadwal penerbangan yang on time tersebut bukanlah saat kamu sudah naik ke dalam pesawat Melainkan setelah semua penembang duduk di dalam pesawat Apapun itu guys Entah penerbangan terlambat, berputar terlebih dahulu sebelum mendarat Atau alasan lainnya, semua diambil atas dasar pilihan terbaik Tak perlu khawatir Apalagi pilot punya perasaan yang sangat besar dan tanggung jawab moral yang besar pulang Jadi jangan lagi suka menyalahkan keputusan para pilot Selain menyelamatkan penumpang, dia juga pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan dirinya Meski rutanya sama nih guys Tapi waktu tempuh bisa saja berbeda Hal ini normal saja Jadi jangan khawatir Hal yang paling umum terjadi adalah karena arah pesawat yang mungkin harus menunggu terlebih dahulu Sebelum pendaratan Bahkan ada hal lain seperti cuaca buruk dan lain sebagainya Bukannya berpikiran negatif nih guys Tapi kamu wajib mempersiapkan untuk hal yang terburuk Oleh karena itu, jangan cuek saat pramugari menjelaskan cara untuk menyelamatkan dirimu Sebaliknya, dengarkan dengan baik sekaligus pahami Jangan malah gagal fokus sama pramugari yang cantik dan pramugara yang tampak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!